Sampai jumpa di video selanjutnya. Tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur merupakan area khusus yang dijadikan sebagai lokasi pemakaman jenazah pasien COVID-19. Semakin meningkatnya jumlah pasien karena meninggal, COVID-19 membuat dua TPU khusus pasien COVID-19 menjadi hampir penuh. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Sabtu malam mengecek pemakaman khusus jenazah corona TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Anies memantau petugas pemakaman yang masih bekerja hingga malam hari. Jumlah liang lahat di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur masih tersisa seribu di 4.000 meter persegi lahan. Namun jika angka kematian terus meningkat, dipastikan hingga beberapa bulan ke depan tidak ada lagi ketersediaan lahan di lokasi tersebut. Kesiapan kita secara sumber daya manusia itu siap. Ini tim di sini bekerja sepanjang waktu. Dan kita melihat kesiapan lahan yang makin hari makin menibis. Jadi di Pondok Rangon ini sendiri tadi diceritakan tersisa tinggal 4.000 meter. Pasca posko dukungan operasi satuan tugas COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta dibebarkan, masyarakat bertanya siapa yang akan mengevakuasi dan menguburkan jenazah pasien COVID-19. Tim reaksi cepat BPBD daerah istimewa Yogyakarta rela mengabdi untuk memulasaran dan menyelenggarakan pemakaman jenazah pasien COVID-19 sesuai protokol kesehatan. Penambahan kasus positif COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta meningkat menjadi 2.111 pasien, sedangkan pasien meninggal dunia sudah mencapai 54 orang. Pasca dibubarkan akhir Agustus lalu, pemerintah daerah kembali menghidupkan posko dukungan pada 9 September yang lalu. Hanya pegawai terbaik yang dapat bergabung di posko dukungan ini. Sementara Aris Widodo, salah satu pegawai terbaik BPBD daerah istimewa Yogyakarta, dipercaya kembali mengabdikan dirinya untuk penanganan jenazah pasien COVID-19. 7 bulan sudah, Aris tidak bertemu dengan anak dan istrinya. Banyaknya pasien yang meninggal karena COVID-19 menjadi tanggung jawab Aris Widodo dan teman-temannya untuk memulasarakan dan menyelenggarakan pemakaman sesuai protokol kesehatan. Dan kita akan langsung bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Yogyakarta yang sudah bersama salah satu anggota tim Reaksi Cepat Penanganan COVID-19. Anissa, bagaimana situasinya di sana? Anissa? Ya, Davi dan juga Lofi saat ini memang proses dekontaminasi ambulan dan juga beberapa tim yang ditugaskan pagi tadi baru saja melakukan pemulasaran dari pasien COVID-19 yang terkonfirmasi meninggal dunia pagi tadi baru saja selesai dilakukan. Dan saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari relawan penanganan COVID-19 yakni Bapak Aris Widodo atau yang sering kita sebut dengan Pak Itong. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Bapak, ini seperti kita tahu bahwa Bapak sudah mengabdikan diri sebagai relawan itu sudah berapa lama Pak kalau boleh kita tahu? Kalau di dunia relawan cukup lama ya, hampir separoh lah dari usia saya sekarang. Sudah separoh dari usia Bapak. Sementara Bapak mengabdikan diri sebagai relawan penanganan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta ini sejak awalkah? Sejak awal, iya sejak awal. Jadi, sejak posko dukungan ini diputuskan, didirikan, itu di situ kami sudah memulai peran itu. Oke. Nah, apa yang membuat Bapak itu terpanggil menjadi seorang relawan yang kita tahu bahwa resiko itu kan sangat besar ya? Apalagi ini kita bisa bilang relawannya adalah gara terdepan juga dalam penanganan COVID-19 ini? Ya, faktor kemanusiaan dan mungkin karena kebiasaan, karena kita sudah sering membantu orang. Itu ada kepuasan yang nilainya sangat-sangat tidak bisa diukur. Artinya, ketika kita menolong seseorang dan seseorang itu berhasil kita tolong, kita selamatkan. Itu suatu kebanggaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Oke. Nah, dengan akhirnya Bapak memutuskan untuk menjadi relawan, apakah keluarga men-support penuh keputusan Bapak ini? Iya. Kalau kita bicara keluarga tentu keluarga sudah tahu latar belakang saya sebelumnya, jadi mereka sudah tahu seberapa jauh saya bergerak di kemanusiaan. Jadi, dia hanya menengkankan bahwa jaga diri, jaga diri, seperti itu. Oke. Berarti sudah berapa lama nih Pak tidak bertemu dengan keluarga di rumah? Hampir tujuh bulan. Hampir tujuh bulan, jadi dari Bapak awal ditugaskan penanganan COVID-19? Sampai saat ini, ya sekitar tujuh bulanan lah. Tujuh bulan, pasti ada rasa kangen sekali ya Pak Rindu dengan keluarga? Sangat, sangat, sangat sekali. Tapi bagaimanapun ini tugas, tugas tanggung jawab yang harus diemban, tugas tanggung jawab yang harus dipikul. Sehingga kita juga harus berpikir positif bahwa ini bukan untuk saya, tapi juga untuk beliau. Karena saya diada di Yona yang ini mungkin membawa efek kalau saya balik ke rumah atau bertemu dengan mereka. Sehingga ini menjadi sebuah pembelajaran. Karena COVID ini hal yang baru, yang kemudian kita nggak tahu kejadiannya seperti apa, penularannya seperti apa. Sehingga kemudian ini sangat butuh kehatian-hatian, butuh perhatian ekstra lah. Terima kasih Bapak Itong atau Pak Aris Widodo. Nah, Bapak ini yang terakhir saya ingin dengarkan juga bersama pemirsa dan juga para presenter sekalian yang ada di studio. Apa harapan dari Bapak Ito? Harapannya jalankan prosedur yang sudah ditentukan, penggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Ini yang faktor penting dalam upaya pencegahan COVID-19 ke depannya. Kalau perilaku itu nggak bisa dibangun dari sekarang, ini akan menjadi keberkepanjangan. Dan ini cukup melalakan buat kami. Dan ini menjadi suatu proses baru untuk kita merubah paradigma dalam pola kita berkehidupan. Terima kasih sekali Pak. Sehat selalu dan semoga ini kita berdoa juga untuk para perlawan yang berada di garda terdepan seluruhnya itu diberikan kesehatan. Demikianlah laporan dari kota Yogyakarta. Kembali kepada Davi yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Yogyakarta. Operasi justisi di Bundaran Hotel Indonesia terus berlangsung pada minggu pagi. Ketugas tidak menemukan pelanggar satupun hari ini. Sejumlah pesepeda juga tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Situasi operasi justisi di Bundaran Hotel Indonesia terpantau ramai pada minggu pagi. Tugas gabungan terus berjaga agar tidak terjadinya kerumunan. Tugas akan menindak bila ditemukan pesepeda yang tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak. Bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, masyarakat hampir 99% sudah menggunakan masker di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini. Tidak ditemukan pesepeda yang melanggar protokol kesehatan. Namun, petugas gabungan tetap berjaga agar situasi operasi justisi tetap berjalan dengan baik dan tidak adanya kerumunan yang terjadi. Warga kita ini kalau untuk masalah menggunakan masker, 99% lah mereka menyadari. Bahkan hari ini kita tidak menemukan satupun yang tidak menggunakan masker. Yang perlu kita jagain adalah kerumunan warga. Kerumunan warga di mana masyarakat kita ini mau istirahat, kadang-kadang mereka itu lalai. Sejumlah fungsionaris KPU Pusat dan daerah positif COVID-19, akankah pilkada serentak 2020 ditunda? Informasinya sesaat lagi, tetap di AINUSI ya. Terima kasih telah menonton!